Omas! 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 Punya pembantu tiga, gak ada yang pecus Dia bilangin kalo jam sebelas harus standby di depan rumah Ini malah ngublek aja di dapur Gak denger apa gua teriak-teriak dari tadi Denger non, tapi kan pake proses Lari dulu Bacot lo, kemarin gua minta jus jeruk sama roti pake seles strawberry kalo gua desain berumah Sekarang enggak? Iya non, ini langsung omas bikin jus jeruk ya Non, seles stroberinya abis non Yaudah kacang aja Sele kacangnya juga abis non Coklat Maaf non, ibu belum beli coklat Ini abis itu abis Terus lu mau ngasih gua pake selai apa? Selai jengko Bego Nih bawa nih Rasain lu Eh, ini kau bawa Kau bawa setengah Aku ini slupir, bukan kuli Nih Gak ada otaknya Ayo masuk Gak ada otak 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 Mama kok lagi ma Jurinya tuh tadi curang Pemainnya tuh goblok banget Mukul bola aja gak becos Aduh Kok bisa gitu sih? Pokoknya mama harus ngelakuin sesuatu Laporin tuh jurinya Terus pemain goblok itu gak boleh main lagi Gak ada otaknya sporternya curang banget lagi Kasah pas dia mukul bola Ditupuk tanganin Dan pas aku yang mukul disurakin Sabar ya cantik Sabar dong sayang Yang namanya berkanting itu Ada yang kalah Ada yang menang Gak apa-apa Pokoknya gak ada cerita aku kalah ma Aku harus menang Kalo aku kalah berarti ada yang curang Ya kan ma? Iya 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 Kamu bener kok Tuh Kok gogehan gitu sih jawabnya? Aku tau mal pasti cuma basa-basi kan jawabnya Ihh Udah Mereka aku bubar Bubar semua Bubar 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 Asyialan Kenapa sih gue Sekarang coba Bu Gue yang menang Menghadapi klien sih gampang aja Sajikan Sajikan Apa yang mereka mau Pasti dapet respon Sebentar pak Halo Halo pak Saya omas pak Ada apa? Pak Noncika Itu pak Nganuh Noncika Ngamuk-ngamuk pak Ngamuk? Ya semua barang dibanting-bantingin Dibuang-buangin Begini saja pak Kalau menurut omas Mendingan Bapak Atau ibu Segera pulang Soalnya Noncika ngamuknya kali ini bener-bener ngamuk pak Aduh pak Kalau kayak begini caranya Omas bisa gak kuat pak Aduh Ya sudah-sudah Saya telepon ibu dulu ya Mudah-mudahan aku yang menang Aku doang Aduh Aduh Temen-temen pada kemana sih? Harusnya setengah dua belas Arisan ini udah dikocok Abis itu kita bisa lunch Ah Macet aja kok dijadiin alesan sih Saya sih yakin jeng Mereka bukannya kalang macet ya gak? Tapi lagi pedicute Tolong tuh jeng Sekitar ya Ya pak Kamu dimana? Ya di tempat Arisan dong Papa gimana sih? Kan tadi siang mama udah bilang Kalau siang ini mama ada Arisan berliat Mama pulang sekarang Tuh Tadi si omas telepon papa Katanya si Cika ngamuk-ngamuk di rumah Ah Papa kayak gak tau Cika aja Itu kan udah hal yang biasa pak Iya ma Tapi kali ini lebih gawat ma Katanya Cika ngebantingin semua barang-barangnya di kamar Alah Papa nih Minggu lalu juga dia buang baju lewat jendela Terus kenapa? Mau dibiarin melakukan seperti itu Ini sudah kelewatan ma Cika harus didik lebih keras Supaya tidak lebih parah kurang ajarnya Hah Udah deh ma Cepet pulang sekarang pulang pulang Ah Enggak apa Gimana sih? Mama ini Komisarisnya Klub Arisan ini Pulang Gak mau ah Papa aja yang pulang lebih cepet Aku lagi sibuk meeting ma Nah aku juga sibuk Arisan Maaf Ah 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 Empatmu mau lah Apel liat-liat Gua pengen lain tadi boneka Kalo lu semua pendawan bisa'll nampil Gua pecat lo semua Eh leh Ish Kau gaальный aku mau pecatinres semua Katanya A unintentional Taket terus Terima kasih telah menonton! 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 Ya ampun ibu! Aku maafin Ayu! Ayu cuma bercanda, ayu! Nanti sore kita belanja ya, yuk! Ya ampun, enggak bu! Ibu sempetin masak aku besok ya! Enggak bu! Maafin Ayu ya! Itu tadi bercanda! Guyon doang kok bu! He 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 he... Ayu bu! Conraru! Mau bu... Mba Im! Lutuh nyetiri kan dari Bali sih! Lelek banget! gue janjian jam setelah tujuh lagi ada apa sih non berhenti maksud non itu apa sih sekarang lu turun lu gimana non jadi gue nyetir karatan gue kalo lu nyetir kesana keluar 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 kalau non itu gak boleh pak mobil sendiri lu gak seceramain gue deh udah sekarang keluar tunggu tunggu dulu aku duduk disitu apa pulang ke rumah lu gue pecat udah kan main-main udah salah keluar alamazan tiga kali sih kau marah-marah terus apa sih salah aku lu berisik keluar iya sabar dong cepetan iya tangan kepalaku kayak cedot non non cika kenapa sih kau non cika non cika alamazan nanti anak istriku makan apa main tinggal aja tiga kali sih mama baru pulang gimana sih pertanyaan yang sama kok baru pulang gimana sih aku kan cari duit ma aku juga cari kedamaian mestinya kamu ngurus anak punya anak satu saja gak bisa handle aduh udah deh berisik adepin aja sama-sama kan anak kamu juga coba boim 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 Ngapain kamu tidur disini Mobilnya Cika mana Non Cika bawa sendiri mobilnya Sudah kularang kau jangan pergi Tapi tetap pergi pak Apa Cika bawa mobil sendiri Pak gimana kalau sampai Cika kecelakaan Boim kamu nih gimana sih Kamu biarin Cika bawa mobil sendiri Terus perginya kemana Boim Bu pak aku itu diturunin di jalan Dia gak bilang dia mau pergi kemana Malah aku dipecat Kamu dipecat Dipecat lagi pak Pak Tolong aku jangan dipecat jadi supir Sudah-sudah Besok saja kamu kesini Nanti kita pecatkan lagi perjaan kamu Ya Makasih pakmu Saya permisi dulu Pak Pak Cika itu kan gak bisa nyetir pak Dimana Sudah-sudah Ayo Pak Ya papa tenang dulu Ayo James Pak Pak Kamu kok belum tidur Masih jahatlek pak Tadi sih dah usahin tidur Tapi tetap aja susah James Gimana dengan rencana kerja kamu di Jakarta Ya Seperti yang aku udah pernah ngomong sama papa Walaupun aku punya papa yang keren Beken Sukses lagi Tapi tetap aja pak Aku gak mau Aku gak mau nebeng kesuksesan papa Beran aja lah pak Aku cari kerja sendiri Tapi Untuk 1-2 bulan ini Aku mau refreshing dulu Habis itu baru cari kerja James Kerja sama membantu itu beda Jadi tidak ada salahnya kan Kalau kamu itu Belajar sambil bantu-bantu papa di perusahaan kita Hitung-hitung kamu juga bisa refreshing kan Oke Boleh-boleh Tapi aku gak mau digaji Setuju? James James Lagian Yang mau gaji kamu itu siapa? Apa-apa Gitu aja Eh Dari jajan tetep dong Nanti papa pikir-pikir Asal kamu kerjain bener Pak Santai banget sih Gak khawatir apa cika jam segini belum pulang Ya paling pergi dugem mah Ini baru jam 9 Bentar lagi juga pulang Iya Kalau dia gak pulang karena keasikan dugem Kalau sampai dia nabrak pohon kelapa Papa mau Ya mama jangan mikir yang jelek-jelek dong mah Salah mama juga sih Manjain anak sampai ngelunjat Ya begini jadinya Kamu juga Eh Emangnya kamu pernah dengerin dia curhat Apa-apa juga larinya ke aku Kamu kan ibunya Wajar dong kalau dia mengandungkan semua hal sama kamu Tapi apa Kamu lebih metingin arisan kan Alah Udahlah Gak usah main salah-salahan begitu Sekarang bagaimana caranya supaya kita dapetin dia Itu aja kan Pak Bu Makan malamnya udah dingin Enggak Sampai jumpa 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 Waih bangun! Wuhh, coba banget sih lo, makanya kalo gue lagi bawa mobil tuh jangan teriak-teriak Jadi hilang kan konsentrasi gue Cega banget sih lo Sekolah di SMA Taman Pelita Hmm, dari gedungnya aja udah ketahuan sekolah anak-orang kaya Aku gak boleh keliatan gembel Masya Allah, Noor! Tempat tidur udah duluk sebegini Tidur yang kok masih pake gaya rock'n'roll Jadi kalo loas bangunin disana, loas digaplok Bismillahirrahmanirrahim Non? Non? Non Cika? Non? Non? Non mas, itu ngebeten banget sih Gak ada sopa-sopanya kalo ngebangunin orang tidur Ini kan demi kebaikan Non Cika juga Non Cika lupa ya Hari ini kan hari Senin Non Cika masuk pagi Ya udah disana Non? Non? Mandi? Mama sama papa udah nunggu dibawah Papainya mau ada yang diomongin? I shhh Non... Kan barusan om Mas beresin Memaknya enak direcekin orang Makanya jangan encanta vàuin orang Dibur. Pak gimana? Coba dong, Pak. Papa pikirin. Gimana cari jalan keluarnya? Anak itu harus dapet supir. Kalau bisa ya sekarang juga. Gak mungkin dong, Pak. Mama nyupirin dia setiap hari. Iya, Ma. Ini aku jalan gitelepon temen-temen. Kan gak gampang, Ma. Nyari supir bagus hari gini. Cika, kok gak cium Mama dulu sih? Ayo dong, cium Mama dong. Lupa ya. Malesah. Cika! Cik! Cik! Anak, berarti tadi lo diantri nyopap lo dong. Iya, berarti sih. Jalannya kayak pengantin tau gak? Makanya tadi gue tolong lah. Ah, emang seharusnya sih lo tuh udah disupirin. Tau gak, tadi malem gue tuh ngeri banget di mobil lo. Perut gue tuh rasanya udah mau brojol. Emangnya lo gak takut mati apa kayak gitu? Kalo gue sih tenang aja. Kan gue udah punya perhitungan. Cika! Ke kantin yuk! Kebetulan hari ini nyokap gue lagi ngasih duit. Banyak gitu deh ke gue. Jadi gue pengen takdir lo. Iiii, Riko! Lo tuh gak sukan banget sih! Belum gambreng tapi udah nyuracas aja. Gue gak mau makan sama lo. Yaudah, kalo gak mau makan di kantin gak apa-apa. Gimana kalo nanti pulang sekolah kita ke mall? Kita ke cafe, kita nonton, kita jalan-jalan tuh kita lo. Enggak! Jawabannya tetep enggak! Gue kata sering bilang sama lo kalo gue tuh nnek sama lo. Harus pake bahasa apa lagi sih? Bahasa Uganda, hah? Udah sering lesen eh! Ah, kok lo galak banget sih Cik sama Riko? Ih, playboy chat balon. Dia pikir dia bisa deketin gue pake cara traktir-traktiran gitu. Gak moda. Iya, tapi kan setidaknya lo ketimbangin dikit aja. Kan rumayan tampangnya Cik. Hari gini, icip-icip aja dulu. Ih, lo tuh tipe cewek icip-icip. Kalo gue sih tipe cewek langsung lahap. Tapi makanannya yang enak-enak. Bukan kacang goreng kayak Riko. Hahaha! Maaf, saya boleh duduk disini enggak? Soalnya di kelas masih sepi. Lo siapa? Anak baru ya? Iya, tadi kan lo telat. Dia tadi udah ngenalin diri sih di kelas. Namanya Ayu kan ya? Iya, saya Ayu. Ayu Saripah. Apa? Sarifa. Sa-ri-pa. Oh, pake A sama H. Kayak nama pembokat sih. Beneran banget. Udah nih, duduk disini. Makasih. Sorry ya, Nek. Level kita bisa turun kalo duduk deket-deket sama lo. Daaaah. Daaaah. Hahaha. Ayu. Kok muka kamu keliatan sedih? Ada apa? Hah? Ayu enggak apa-apa kok, Bu. Ayu cuma... Cuma lapar. Loh, kan Ibu tadi udah kasih uang 5 ribu. Cukup kan untuk beli mie ayam sama es teh? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Tapi Ayu sekarang lagi pengen nabung. Pengen beli sepatu baru? Liat nih. Nanti sore kita ke toko sepatu ya. Ah, enggak, Bu. Enggak. Ya, Ibu jadi sensi deh. Ayu kan udah bilang. Ayu mau nabung. Ya, paling sebulan gak jajan. Cukup buat beli sepatu baru. Sepatu baru yang bagus juga. Harganya ada yang 70 ribuan, Bu. Ya sudah. Kalau gitu, Ibu ngajar dulu ya, Nak ya. Nanti pulang naik baja ya. Jangan jalan kaki. Ya, Bu. Benes. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.